Sobat Forest, belum minat? Jualan es kombok. Ikutin tips ini yuk. Yang pertama, jaga kebersihan stand kamu. Saat penjual lain kurang peduli dengan hal ini, kamu harus lebih perhatiin ya kebersihan stand kamu. Caranya gimana? Kamu bisa sediain salon tangan plastik dan pakai salon tangan plastik setiap melayani pelanggan kamu. Dan jangan lupa juga sedain lap bersih dan lap kotor agar menjahat stand kamu tuh selalu terlihat bersih. Yang kedua, bahan baku yang kamu gunakan. Jangan cuma cari bahan yang murah aja ya Sobat Forest, tapi nggak jelas legalitasnya. Coba cari bahan yang jelas legalitasnya. Udah ada BPLM-nya, ada sertifikat awalnya juga, dan ada izin usahanya. Agar kualitas produk kamu selalu terjaga. Yang ketiga, jangan lupa pemilihan tempatnya. Kalau emang depan rumah kamu trafiknya rame, banyak yang lewat. Kalau kayak gitu mah, nggak usah ribet-ribet lagi cari tempat. Tapi, kalau emang kamu harus lewat tempat, pilih tempat yang banyak orang lewatnya. Jadi bakal banyak juga yang lewat produk kamu dan tergiur buat beli. Yang keempat, produk kamu harus beda dari penjual es kobok lainnya. Kamu bisa tambahin nata de coco, atau bisa tambahin cincau, atau boba juga bisa. Jadi, yang penting, produk kamu tuh stand out dibanding penjual es kobok lainnya. Follow Forest Beverage Solution untuk edukasi usaha lainnya.